Halo selamat pagi selamat siang selamat malam teman-teman dimanapun teman-teman berada semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan ya supaya masih bisa tetap jalan-jalan oke kali ini ketemu lagi di channel Anto Wahyu Atmojo oke kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk jalan-jalan malam di Malioboro nah kali ini saya jalannya itu malam minggu ya teman-teman malam minggu jadi saya pengen nyari suasana Malioboro kalau malam minggu itu ramenya kayak apa gitu katanya sih rame banget gitu nah saya ini mengawali jalan-jalan saya tadi saya parkir di parkiran Abu Bakar Ali yang ada di belakang saya ini terus saya jalan kaki ini saya sedang menyebrang jalan Abu Bakar Ali ya teman-teman jadi sangat macet sekali di depan itu adalah jalan Pasar Kembang nah saya sudah menyebrang disini banyak sekali petugas-petugas dari dishhub maupun kepolisian nah terus banyak juga andong-andong yang sedang ngetem ya sedang parkir nah di Malioboro itu kalau misalnya malam minggu atau pas malam-malam hari libur gitu itu menggunakan sistem buka-tutup nih teman-teman jadi lalu lintasnya kadang dibuka kadang ditutup nah pada saat saya datang ini kebetulan sedang ditutup jadi kita bisa jalan-jalan bener-bener di jalan Malioboronya gitu kalau biasanya itu kan kita kalau jalan kan di pedestriannya nah ini jalannya itu bener-bener jalan di jalan Malioboronya yang aspal gitu nah ini di sebelah kiri saya ini ada halte busway nah kalau busway itu masih boleh masuk biasanya biasanya dibuka begitu terus masih boleh masuk jadi bagi pengguna anggutan umum busway atau trans Jogja itu gak usah khawatir teman-teman tetap bisa masuk ke area Malioboro nah ini saya jalan kaki terus banyak juga otopad-otopad atau apa namanya ya itu yang listrik gitu sepeda listrik gitu nah ini saya mau coba ke teras Malioboro 2 teman-teman jadi teras Malioboro yang ada di sisi timur ini rame juga karena sepertinya ada lagi ada acara ini oh ini sepertinya sedang ada acara ini panggung kalau tidak salah ini jatilan teman-teman jadi ada pertunjukan jatilan begitu nah saya akan masuk ke teras Malioboro 2 bagaimana suasananya pada saat malam hari sangat meriah sekali nih teman-teman banyak sekali pengunjung-pengunjung sepertinya yang dari luar kota juga sudah mulai banyak jadi disini ada PKL yang khusus baju-baju terus di bagian belakang itu ada lesehan warung-warung lesehan terus ada pendobonya juga disitu ada juga warung lesehan nah ini saya sudah masuk sangat rame sekali pengunjungnya dan kalau kita masuk itu lampunya sangat terang ya teman-teman jadi gak usah khawatir bukan remeng-remeng gitu ini terang sekali kalau misalnya malam-malam gitu kita masuk ke teras Malioboro 2 jadi sangat meriah sekali dan kalau saya lihat itu transaksi jual belinya juga sudah rame ya jadi PKL-PKL itu juga ikut senang walaupun sekarang sudah direlokasi ke tempat yang baru malah ini jadi semacam daya tarik atau daya pikat yang baru ya untuk para wisatawan karena wisatawan akan langsung mencari teras Malioboro begitu malah yang untuk toko-toko yang ada di jalan Malioboro itu malah kebanyakan dilewatin nah ini saya sudah sampai di belakang di bagian timur ya sebenarnya ada pintunya juga di bagian timur ini cuman sepertinya masih ditutup karena proyeknya masih belum selesai masih ada pembangunan-pembangunan nah ini masih ada beberapa loss-loss dagang yang masih belum buka belum ditempatin begitu cuman kalau kita lihat ini sudah 80% lebih ya ditempatin oleh pedagang sangat rame sekali ini teman-teman dan transaksinya juga kalau saya lihat sekilas itu rame juga nah ini ada wisatawan yang dari luar ya ini sepertinya rombongan jadi mereka pakai tanda ijo-ijo begini biar tidak apa namanya kesasar gitu kalau kesasar itu bisa tahu saya masih di teras Malioboro 2 di loss pakaian ini saya sedang balik ke arah depan lagi teman-teman nah ini ada atas terus pengunjungnya semakin malam semakin rame semakin membludak dan kalau hujan disini sudah mungkin tidak kehujanan lagi ya nggak seperti pada saat PKLnya masih di pinggir jalan seperti kemarin itu nah ini saya sudah sampai di luar lagi teman-teman ini ada acara sekarang nah ini saya sudah keluar dari teras Malioboro 2 banyak sekali pengunjungnya dan jangan lupa teman-teman tetap patuhi dan melaksanakan protokol kesehatan ya karena masih masa pandemi saya akan coba menyeberang di jalan Malioboro yang lengang ini nah di depan itu adalah jalan Sosro Wijayan teman-teman jadi atau jalan masuk ke jalan Sosro Wijayan nah disini rame sekali di depan situ karena jalan Sosro Wijayan ini banyak sekali hotel teman-teman nah saya sekarang sedang berjalan di sisi barat pedestrian Malioboro untuk toko-tokonya masih banyak yang buka ini pengunjungnya juga banyak cuman kalau saya lihat itu sebagian besar cuman pada nongkrong-nongkrong terus kalau yang masuk ke toko-tokonya ada beberapa sih mungkin untuk yang wisatawan-wisatawan dari luar Jogja kalau yang dari wisatawan dari asalnya dari Jogja itu sepertinya cuman banyak yang nongkrong-nongkrong terus cari suasana begitu oke masih di pedestrian Malioboro sisi barat teman-teman di sebelah kiri ini banyak terparkir bentor-bentor yang sedang menunggu pelanggan terus ada juga Dukar atau Andong nah di sebelah timur itu nampak Malioboro mall itu rame juga nah disini di sepanjang Malioboro ini banyak sekali tempat 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 untuk cuci tangan dan ada sabunnya juga ada lengkap dan untuk cuci tangan itu keramnya pakai diinjak begitu teman-teman nah ini banyak sekali andong-andong yang terparkir Malioboro 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 berdiri dengan megahnya di jalan malioboro oke oke saya masih jalan santai ini terus ini cuacanya agak sedikit greenpeace teman-teman nah ini ada andong lagi Malioboro mall yang ada di depan itu jadi untuk malam minggu ini lumayan rame untuk pengunjung di Malioboro nah sekarang itu yang lagi viral adalah otopad otopad listrik ya teman-teman jadi pengunjung itu bisa menyewa otopad untuk jangka waktu tertentu kemudian bisa dipakai untuk jalan bulat-balik gitu sepanjang Malioboro cuman kebanyakan itu pengguna otopad itu gak hati-hati jadi kadang ada yang mau ketabrak motor gitu karena otopad itu kan ya lumayan kenceng kan itu masih di jalan Malioboro sisi sebelah barat ini pepohonan pohon asam ini teman-teman di sebelah kiri ini jadi bagus sekali ya pohon asam terus di kasih lampu gitu nah ini toko yang ada di Malioboro ada beberapa pengunjung dan ada beberapa toko yang masih tutup karena tidak bisa dipungkiri ya bahwa daya tarik Malioboro itu sebenarnya adalah PKL itu jadi orang itu kalau dulu itu sambil nawar-nawar di BKL kemudian sekalian masuk ke toko di depannya kalau kalau sekarang daya tariknya sudah di teras Malioboro jadi banyak sekali pengunjung ini yang datang yang datang itu langsung pengennya ke teras Malioboro gitu nah ini ada Starbucks cafe di Malioboro jadi jadi di setiap beberapa gang gitu ada semacam pintu gerbang seperti ini teman-teman jadi itu dulu emang setiap gerbang itu ada temanya temanya apa temanya apa gitu temanya Hai batik keris Hai dan disebelahnya ini tokonya tutup teman-teman kalau saya lihat juga sepi-sepi sepi-sepi aja gitu tokonya nah ini beberapa juga tutup Hai dia mudah-mudahan kedepannya bisa rame lagi ya pengunjung-pengunjung toko-toko yang ada di jalan Malioboro ini nah di sebelah kiri ini ada deretan Andong Hai dan kebanyakan orang jalannya ke arah selatan begitu ya jadi kemungkinan mereka itu mau pergi ke teras Malioboro teras Malioboro satu hai 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 nah di depan ini jalan Dagen teman-teman Oh jalan pajeksan maaf jalan pajeksan ini banyak petugas jalan dan dagenya berarti sudah kelewatan tadi hai 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 di jalan pajeksan itu juga banyak beberapa hotel-hotel Hai baik kecil maupun besar juga ada Hai nah kita lanjut masih menyusuri Suri Malioboro di pedestrian sisi barat teman-teman Hai toko-tokonya juga banyak yang membuka Hai nah ini saya akan melewati gerbang lagi jadi di tiap gerbang itu kayak ada patungnya seperti ini teman-teman teman-teman Hai nah terus di beberapa tempat itu tadi saya juga melihat eh kayak bergoto lah bergoto itu Hai Oh penjaga semacam penjaga keraton begitu jadi ada orang yang memakai kostum bergoto begitu di beberapa tempat tadi Hai bagus sekali ya kayak di mana ya ini kayak di Jakarta begitu badus terakhirnya itu Hai nah Oh semenjak PKLnya pindah itu Hai Oh ya sekarang kita sudah sampai di jalan beskalan Hai beskalan nih nih yang ke kanan ini jalan beskalan terus yang di sebelah kiri itu adalah mau ke kampung Hai ketandang teman-teman kampung ketandang nah ini ada Ramayana Ramayana yang di jalan Malioboro Hai oh ya sekarang itu pada serainnya itu sering dibersihkan teman-teman pakai alat poles begitu poles mesin yang seperti mobil begitu mobil kecil begitu jadi Hai keramik keramiknya itu dipoles biar bersih kayak pedestrian-pedestrian yang ada di luar negeri terus ini rencananya bangunan-bangunan atau toko-toko yang ada di pinggir ini juga mau di kayak dirapikan begitu ini kan banyak sekali ya coretan-coretan terus ada papan-papan nama yang sudah agak jelek begitu Hai Nah kita sebentar lagi akan sampai ke teras Malioboro 1 teman-teman ini sudah ada di area pasar beringarjo Hai nah pasar beringarjo itu ada di sebelah kiri Hai sekarang sih sudah tutup ya karena sudah malam cuman di beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu ya kalau nggak salah Nah pasar beringarjo itu buka sampai malam gitu Nah ini ada masjid di sebelah kanan Hai nah ini masjid Hai yang ada di Malioboro Hai semakin rame ini teman-teman mendekati teras Malioboro 1 Hai nah teras Malioboro 1 ini merupakan bangunan bekas bioskop Indra sekarang pukul 18.36 teman-teman jadi masih lumayan sore ya buat jalan-jalan cuman kondisinya sudah agak gerimis-gerimis ini nah di depan itu pasar beringarjo bagus sekali lampu-lampunya Hai kelihatan meriah walaupun sudah tutup pasarnya Hai nah ini yang boleh masuk itu cuman pedagangnya teman-teman motor yang boleh masuk cuman pedagang kalau teman-teman itu harus parkir di tempat lain Oke saya sudah masuk ke teras Malioboro 1 sebenarnya harus cek suhu ya tadi cuman karena petugasnya cuman sedikit jadi saya tadi kelewatan mungkin ke depannya bisa pakai yang otomatis begitu cek suhunya atau petugasnya juga bisa ditambahin Hai nah ini Hai pintu masuknya teras Malioboro 1 sangat rame sekali teman-teman di sini sebenarnya sama dengan pkl yang ada di teras Malioboro 2 di sini juga ada baju terus kuliner juga ada Hai terus di bagian atas itu ada oleh-oleh cembilan-cembilan oleh-oleh begitu nah ini saya masuk ke teras Hai teras Malioboro 1 prokesnya tetap dijaga ya teman-teman ini Hai agak berdesakan begitu kalau saya pernah datang kesini tuh siang hari waktu itu tidak begitu padat sih enggak sepadat ini kalau ini sangat padat sekali terus mungkin sirkulasi udaranya sedikit terganggu ya agak sumuk itu saya merasakan ya hai 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 nah saya akan langsung naik saja Hai saya itu pengen nyoba liftnya teman-teman Hai kalau kemarin-kemarin saya cuman nyoba eskalator ini terus turunnya itu cuman pakai undang-undang biasa Hai sekarang saya pengen nyoba liftnya karena ini kan ada tiga lantai ya jadi lantai teratas tuh lantai tiga Hai ini saya coba akan coba muter Hai ini pedagangnya pernah-perni kerajinan terus ada kaos-kaos juga Hai sudah lengkap nih pokoknya teman-teman Hai tuh untuk transaksinya juga banyak sekali pengunjung-pengunjung yang melakukan transaksi di teras Maliogoro satu ini hai 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 nah ini pernah-perni kerajinan tangan Hai handmade begitu teman-teman Hai Oke saya akan naik ke lantai tiga Hai menggunakan eskalator Hai kalau kita lihat ke bawah itu sangat meriah sekali lampunya teman-teman nah ini di lantai tiga di lantai tiga ada baju-baju terus pernik-pernik juga ada Hai baju-baju daster nah ini ada oleh-oleh cemilan-cemilan gitu ya teman-teman hai 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 nah seperti ini bootnya boot PKL nya jadi sepertinya kalau yang cemilan-cemilan itu kayak ada apa namanya kawat remnya begitu Hai hanya ada sepatu hai oke teman-teman saya akan coba menggunakan lift yang ada di teras Malioboro satu ini teman-teman Hai banyak juga yang mau memakai lift jadi saya harus antri dulu mudah-mudahan dapat tempat ya karena kalau saya lihat ini liftnya itu liftnya agak gede gitu jadi setara dengan lift barang seperti ini Oke ternyata saya dapat tempat nih agak sesak ya agak penuh nah saya tepat berdiri di belakang pintu ini teman-teman Hai jadi mohon maaf kalau videonya agak ngeblank ini karena kameranya tepat berada di depan pintu hai 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 nah ini lantai dua saya akan turun ke lantai satu teman-teman hai 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 enggak usah lengkap dan ini yang ada di dalam lift ini banyak sekali teman-teman Hai Hai nah ini sudah di lantai satu hai 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 coba lihat kalau ke atas lihat ke atas gitu itu sangat meriah sekali ya lampu-lampunya Hai jadi ya semoga kedepannya PKL-PKL ini tetap berjaya ya begitu ya walaupun sudah di relokasi ke tempat baru Hai Oke saya akan keluar dari teras Malioboro 1 ini teman-teman Hai Nah saya sudah keluar dari teras Malioboro 1 saya akan lanjut menuju ke arah titik 0 km teman-teman jadi titik 0 km ini ada di sebelah selatannya teras Malioboro 1 Hai nanti kita akan melewati gedung agung atau Istana kepresidenan Yogyakarta Hai nah disini sangat ramai sekali di sebelah kiri itu ada pasar sendir ya atau pasar yang menjual barang-barang yang bekas begitu ini ada Hamzah batik Hai nah kalau melewati Hamzah batik ini kayak ada aroma-aroma dupa begitu Hai Oke kita jalan terus ke arah titik 0 km disini banyak sekali ya wisatawan-wisatawan yang sedang foto Oke kita akan menyebrang jalan ini jalan yang menuju yang mau menuju ke Polresta Yogyakarta teman-teman kalau ke kanan sana Nah disini ternyata banyak motor-motor parkir mungkin ada kantong parkirnya ya di sekitar sini Nah di depan itu gedung agung teman-teman Hai gedung agung Yogyakarta atau Istana kepresidenan Hai nah saya akan berjalan terus menuju ke titik 0 km Hai di sini ada beberapa penjaga nah ini sebelah kanan terus untuk pedestriannya ini sangat halus sekali ya teman-teman Hai jadi kualitas internasional ini sangat mulus sekali keramiknya Hai nah ini di sebelah kanan ini nampak barikade penahan kemungkinan ada yang mendobrak pintu gedung agung ini ya teman-teman jadi ada barikade besi begitu Hai memang gedung agung ini kan namanya istana kepresidenan ya jadi penjagaannya juga sangat ketat sekali Nah di area sini juga terdapat tempat-tempat untuk cuci tangan Hai ada juga otopad nih pada jalan-jalan di pedestrian Nah di depan tuh sudah nampak area titik 0 km dengan bangunan BNI dan kantor posnya yang sangat ikonik ya teman-teman Hai cuman ini karena masih pandemi jadi di sisi sebelah kiri saya ini dipasangin pager Hai nah jadi di sebelah kiri ini dipasangin pager ya teman-teman jadi masih ada pembatasan Hai biar tidak banyak yang pada nongkrong disini Hai nah inilah titik 0 km teman-teman sangat rame sekali jadi orang-orang ini kalau kemali oboro pasti nyarinya adalah titik 0 km karena disini sangat ikonik sekali bisa foto-foto dengan latar belakang gedung BNI atau latar belakangnya gedung kantor pos atau bisa foto-foto dengan latar belakangnya tulisan penunjuk arah Hai yang ada di sebelah sisi sebelah timur teman-teman ya jadi di sisi sebelah timur sana Nah disana itu ada kayak papan nama penunjuk arah begitu Nah ini adalah suasana atau lalu lintas kondisi lalu lintas di titik 0 km teman-teman jadi di sebelah depan saya atau sebelah timur itu sangat rame sekali ya oke sekarang saya sedang berada di sisi sebelah timur dari titik 0 km teman-teman jadi tempatnya ada di depan atau di sampingnya Monumen Serangan Umum 1 Maret nah disini karena cahayanya ada lampu penerangan yang cukup gede makanya disini areanya itu sangat terang sekali jadi untuk foto-foto atau untuk merekam video itu masuk gitu lightingnya teman-teman nah terus di depan itu ada benteng benteng fredeburg benteng fredeburg nah di depan situ cuman kalau malam hari sudah tutup ya teman-teman bentengnya dan ini coba lihat banyak sekali ya wisatawannya di malam minggu ini jadi semakin malam itu semakin rame kalau saya lihat teman-teman ini banyak yang mengarah ke arah selatan atau ke arah alun-alun padahal alun-alunnya itu kan ditutup juga ya ada pagernya sekarang mengelilingi alun-alun begitu tapi antusiasme warga atau wisatawan itu tidak berkurang sedikitpun nah ini benteng fredeburg Yogyakarta sekarang saya sedang berdiri di depan pasar sore Yogyakarta teman-teman atau namanya pasar sendir nah disini banyak sekali menjual barang-barang yang masa lampau atau vintage vintage begitu nah di sebelahnya ini adalah pasar Beringarjo sangat meriah sekali ya suasananya nah di depan itu pasar Beringarjo sangat rame dan kalau saya lihat ini sudah dibuka ya lalu lintasnya karena sudah nampak beberapa kendaraan bermotor yang bisa lewat saya akan menyeberang jalan ini menuju ke pasar menuju ke depan pasar Beringarjo nah ini di depan ini pasar Beringarjo sudah tutup karena sudah malam cuman pesonanya tetap tidak bisa hilang bangunan 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 yang ikonik ini teman-teman jadi banyak juga wisatawan yang foto di depan bangunan pasar ini nah nampak penjaga pasar dijaga nah di area sini dulu banyak penjual-penjual kuliner teman-teman khususnya pecel ya pecel khas Malioboro itu sangat legend sekali di area sini jadi kadang itu kangen juga nah teman-teman sekarang saya sedang dalam perjalanan balik lagi ya ke arah utara jadi ke arah tempat parkir Abu Bakar Ali nah saya saat ini sedang melewati Mall Malioboro Mall Malioboro itu ada di sisi sebelah timur dari jalan Malioboro nah kelihatan sangat bagus sekali ya lampu-lampunya dan kalau kita jalan di sisi ini itu kelihatan seperti berjalan sedang berjalan di luar negeri begitu kayak di Singapura atau di tempat-tempat wisata di luar negeri begitu ya teman-teman dengan pilar-pilar bangunan mall yang gede-gede ini jadi suasananya atau auranya itu seperti berada di luar negeri walaupun ini berada di Jogja nah di sebelah kiri ini nampak ada persewaan sepeda juga terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.